Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat, pidato Presiden Prabowo sudah begitu menggelegar dan tegas. Mas Adi, kira-kira masih berani gak menteri, wakil menterinya macam-macam lebih memprioritaskan kepentingan partai atau kepentingan kelompok, pengusaha ketimbang kepentingan rakyat? Ya kalau saya mendengar pidato Prabowo Subianto, mestinya tak ada lagi cerita bagi menteri itu tidak maksimal untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya kira pernyataan Prabowo ini tegas ya, jangan lagi ada orang ataupun menteri yang bekerja untuk keluarga dan kerabatnya, tapi bekerjalah untuk negara dan bangsa. Saya senang mendengar pernyataan ini karena saya kira ke depan kalau kita melihat postur Kabinet dan pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, saya termasuk yang sebenarnya optimis bahwa semua persoalan-persoalan kebangsaan ini akan selesai. Faktornya tiga sih, pertama kita itu punya presiden yang cukup powerful, ketomu partai, ningrat politik, dan pergaulan internasionalnya luar biasa, itu gak bisa dibantah. Nah yang kedua tentu kalau kita melihat bagaimana dukungan politik yang muncul dari partai-partai itu semua menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Even PKS, PDIP, dan Nasdem yang kelihatan tidak ada menteri di dalamnya, semua menyatakan akan mendukung semua kebijakan politik Prabowo Subianto. Agak berbeda dengan Jokowi waktu 2014, muncul resistensi dari parlemen, setahun setengah nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Perhari ini, hari pertama, dan seterusnya Prabowo didukung total, termasuk oleh partai-partai yang kalah. Itu dua. Yang ketiga tentu kalau kita melihat ya, secara positif tentu saja, menteri yang dipilih dan kemudian ditetapkan sebagai pembantu di 5 tahun ini adalah mereka yang terbaik. Kita bisa cek menteri dari kalangan partai, ketua umum, ada sekjen, ada wakil kota umum, dan terusnya. Itu terbaik minimal. Di lingkungan partai politik, kita tentu tidak akan mengatakan, itu tidak baik. Karena ini adalah orang-orang top di partai. Tentu dari kalangan profesional, kalau kita cek adalah orang yang selama ini punya track record dan rekam jejak yang bagus. Semua top dan jempolan. Apalagi dari kalangan ormas, sekjen, ormas besar di negara ini, juga jadi menteri. Kalau melihat dari irisan orang yang jadi menteri, mestinya untuk 5 tahun yang akan datang. Tak ada lagi orang susah di negara ini. Ketahanan pangan itu pasti bisa terwujud kok. Tak ada lagi misalnya krisis tentang energi, tak ada lagi orang menderita, tak ada lagi orang teriak-teriak misalnya soal bagaimana biaya pendidikan dan kesehatan itu mahal. Nah itu yang kita tunggu sebenarnya. Kalau semuanya bekerja dengan baik. Makanya kan sebahagian publik kan melihat ini semacam pidato deklaratif. Bahwa kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi, kelompok, gelongan, dan lain sebagainya. Nah sebagian orang yang saya sebutkan tadi juga menunggu kan bukti. Karena mereka mengatakan kita butuh bukti bukan janji karena hidup ini bukan fantasi kira-kira begitu. Nah karena itu kan harus konsisten. Nah konsisten dan saya merasa percaya seperti kata Bung Adi tadi itu. Kalau saya lihat wajah-wajah yang ada di kabinet itu relatif masih muda semua. Ya. Menteri Tenaga Kerja kelahiran 76 misalnya. Ya. Kan masih muda itu. Dan hampir kebanyakan menteri-menteri yang... Dari PKS ya? Ya. Dari PKS. Tahun 76 kelahirannya. Belum lagi Saudara Maman masih muda. Teguripki masih muda. Hampir yang saya... Mungkin kalau kita sebutkan satu persatu itu masih muda. Nah jadi orang-orang muda ini kan diharapkan benar-benar bisa menjaga konsistensi. Ya. Dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu harus ditangkap oleh menteri-menteri yang tadi ini. Terutama yang muda-muda ini. Bahwa mereka akan bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo tadi. Ya. Mereka harus benar-benar bisa menerjemahkan visi presiden. Satu reformasi birokrasi. Jadi kalaupun menterinya menteri hebat, presidennya kuat. Tetapi birokrasinya masih mental kokpipaste. Masih sekedar membiarkan menteri hanya sekedar gunting pita. Tidak bekerja dan sebagainya itu problem. Yang kedua validasi data. Data-data kemiskinan kita. Data-data penerima BLT dan sebagainya. Itu harus betul-betul terverifikasi dengan baik. Baru yang terakhir adalah koordinasi. Dan ini yang kita harapkan dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Itu betul-betul tiga hal ini. Karena itu akan jadi persoalan siapapun yang berkuasa. Birokrasi kita harus betul-betul mereformasi diri. Lebih sigap, lebih terbuka, lebih transparan. Tidak lelet, tidak kopipaste, tidak hanya menyenangkan bos dan sebagainya. Dan data harus betul-betul satu pintu. Dan koordinasi ini betul-betul penting. Kita butuh, saya kembali nih. Narasi besar itu harus menjadi semacam mediator atau koordinator yang kuat sampai ke tingkat presiden itu ke bawah. Narasi besarnya itu juga harus dijaga konsistensinya. Konsistensinya. Itu dia, betul-betul. Konstitusi dan institusinya. Baik. Bang Nurdin, narasi besar harus dibuktikan. Sudah ada ketum di situ. Banyak sekjen di situ. Ya, gini-gini. Apa yang disampaikan itu, Pak Prabowo sudah tahu. Waktu memberi pengarahan, dia sudah menyampaikan. Birokrasi jangan dibikin ribet. Jangan menteri-menteri menciptakan suatu prosedur yang membuat berliku-liku. Yang membuat pelayanan tidak cepat kepada masyarakat. Itu pertanda bahwa apa yang diarahkan oleh presiden, baik waktu pidato maupun waktu sidang kabinet pertama, itu dalam rangka untuk membangkitkan energi positif daripada seluruh menteri. Dan sekarang energi positif itu sudah mulai kelihatan dari gerak langkah kedua hari ini oleh para menteri. Yang saya lihat ya, menteri UKM misalnya, itu kebetulan dari Golkar. Itu cepat sekali dia langsung berkantor di Smesko, yang senama ini tempat untuk pameran UKM kan, di situ dia berkantor. Dan sudah mulai langsung bekerja. Nah oleh karena itu maka kita sangat optimis, dan saya termasuk sangat optimis juga bahwa Pak Prabowo itu betul-betul sangat memahami anatomi Indonesia. Sehingga dia bisa menciptakan sebuah program, baik Astacita dan 8 programnya, 17 program prioritas, 8 program cepat itu, itu semua atas dasar daripada pemahaman pengaturan tentang kondisi masa kita. Ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan kemarahan. Jadi bisa dijamin ya, bisa dijamin Bang, menteri dari partai tidak akan memetikan kepentingan partai atau golongannya sendiri, tapi akan tegak mengumumkan visi presiden. Jangan kan menteri untuk jadi pimpinan komisi saja DPR dipanggil satu-satu. Dibrief bahwa negara kita harus loyal kepada pemimpin. Sekarang pemimpinnya Pak Prabowo. Boleh kita melakukan kritis, tapi konstruktif, tidak konstruktif. Nah oleh karena itu, jangankan menteri saya salam pimpinan komisi sebelum ditapkan, itu dipanggil. Satu-satu dipanggil. Dibudahkan tentang harus memisahkan ketika bertugas DPR, bukan kepentingan partai saja, tapi kepentingan bangsa dan kepentingan daripada pemimpin yang sekarang sedang melancarkan programnya. Apalagi menteri, itu lebih keras lagi. Nah kalau menurut saya, makanya kan menteri koordinator, kemudian staf khusus, utusan khusus, ini kan harus bisa menjaga narasi yang disampaikan oleh Pak Presiden tersebut. Sehingga kemudian, apa yang diharapkan itu bisa terwujud. Karena seperti yang kita bincangkan misalnya sebelumnya, kalau di masa SBA itu kan ada UKP IV, unit kerja Presiden yang menilai kinerja menteri. Nah di masa Jokowi juga saya nggak tahu itu. Kita ingin tahu. Nah kemudian ada staf Presiden, ada kepala staf Presiden, apakah kemudian kepala staf Presiden itu bisa membantu Presiden untuk menilai kinerja para menteri. Siapa yang akan memberikan penilaian objektif itu? Sehingga kemudian Presiden bisa mendapatkan data bahwa menterinya berkenanya baik atau tidak atau dan sebagainya. Itu pertanyaan berikutnya untuk Mas Hafiz, nanti boleh ditanggapi oleh Mas Seno, tapi kita jadat lebih daripada pembesar, kontrofansi akan kebbesar lagi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!